Pena Wasiat Jilid 12. Ciam Pua, mungkin Teng Ciam Bun Jin serta Seng Ya masih belum begitu jelas mengetahui tentang kedudukan kedua orang Tiang Lo tersebut, tapi Pek, Ya yang sudah lama berkelana tentunya mengetahui dengan jelas bukan? Ya, aku tahu, mereka adalah inti keluatan dari Kepang, sudah lama nama besarnya tersohor dalam dunia persilatan, bila berjumpa dengan Pangcu kalian nanti aku harus menghormati dua cawan arak kepadanya. Ye Ulip mengalihkan kembali pembicaraannya ke soal lain, katanya, Pek, Ya, besok pagi Tiang Lo kami sudah akan tiba, bila kalian hendak melakukan sesuatu tindakan harap tunggu setelah lewatnya malam ini, asal kedua orang tua itu sudah sampai di sini, aku pun bisa melepaskan tanggung jawab yang amat berat ini. Apakah besok pasti sudah tiba tanya Seng Tiongak? Tak bakal salah aku si pengemis jaminin paling lambat. Selewatnya tengah hari besok mereka pasti sudah sampai di sini. Jangan khawatir ucap Pek BWE kemudian, apapun yang hendak kami lakukan, pasti yakin menunggu dulu sampai tibanya kedua orang pengemis tua itu. Ye Ulip segera menjura seraya berseru. Terima kasih banyak atas kesedihan Pek, Ya. Selesai berkata ia lantas mengundurkan diri dari situ. Lo ciampuwe bisik cu siau hang kemudian benarkah? Dua orang Tiang Lo yang datang itu adalah jago paling top dari Kepang. Benar, dari empat toa Tiang Lo mereka menempati urutan pertama dan kedua, termasuk pula dua orang dari tujuh jago paling tangguh dari Kepang dewasa ini. Ayah, aku pernah bertemu dengan Tan Tiang Lo kata Pek Hang. Kau pernah bertemu dengan mereka berdua? Ia sangat mengagumi Lengkeng sewaktu terjadi kesalahpahaman dengan Kepang yang mengakibatkan terjadinya pertarungan tempoh hari Teng Tiang Kim serta He Yo Wong kebetulan berada di luar perbatasan. Coba mereka sempat muncul di arena, mungkin Lengkeng tak akan sanggup untuk menanggung beban yang sangat berat itu. Ayah, dengan kehadiran orang itu, apakah buat kita merupakan suatu bantuan yang sangat besar kata Pek Hang? Ye A A, suatu bantuan yang besar sekali bukan saja ilmu silat yang dimiliki kedua orang pengemis tua itu sangat lihai, pandangan mereka luas orang yang dikenal pun sangat banyak, terutama sekali Tan Teng Kim yang dikenal sebagai otaknya Kepang. Kecerdasannya benar-benar luar biasa, dengan kehadiran mereka berdua harapan kita untuk menangkan O Yang Siong pun semakin besar. Pek Hang menghela nafas sedih, ucapnya. Mungkin Suk Malengkeng di alam baka mendapat tahu, maka baru ada kejadian seperti ini. Anak-anak sekalian, sekarang beristirahatlah dulu kata Pek BWE kemudian sambil menghela nafas, besok kita harus menghimpun segenap tenaga untuk menghadapi musuh tangguh. Musibah yang menimpa perguruan Bu Hek Bun membuat Seng Tiong Gak sekalian orang-orang muda ini menghilangkan semua rasa angkuhnya, setiap orang berubah menjadi tenang dan waspada. Semalam lewat tanpa terasa, keesokan harinya, tengah hari belum sampai ketika Tan Tiong Kim dan He Yok Wong telah tiba di sana. Kedatangan mereka berdua segera disambut oleh Pek BWE, Pek Hang, Teng Chuan, Seng Tiong Gak dan Cu Siaw Hang di dalam ruangan. Sambil tertawa terbahak-bahak Tan Tiong Kim segera menyapa. Saudara Pek, sudah belasan tahun lamanya kita tak pernah saling bersua. Tua bangka Pek, baik-baikahkah selama belasan tahun ini sambung He Yok Wong. A-A-A-I. Sudah puluhan tahun kita menjadi sahabat, tak. Kusangka pada akhirnya aku Pek BWE harus meminta bantuan kalian berdua. Kami bukan datang membantumu, kami datang untuk membalas budi sahutan Tiong Kim dengan cepat, Bu Hek Bun pernah menolong Kepang, maka hari ini kami datang membayar hutang, oleh sebab itu Saudara Pek pun tak usah bersedih hati karena soal ini. Tidak, tidak sedih, kali ini Siaw Temenyambut dengan senang hati, sekalipun kalian datang untuk membantu Bu Hek Bun, tapi ini sama halnya dengan membantu diriku. Sudahlah sepanjang perjalanan aku masih menguatirkan persoalan ini terus-menerus, aku kuatir kau bersedih hati karena peristiwa tersebut. Sementara Pek Hang telah maju memberi hormat, menjumpai Chiampu berdua. Kau adalah Nona Hang tanya Tan Tiong Kim. Hei pengemis tua tegur Hei Yook Wong, mana anaknya sudah hampir 20 tahun, masa kau masih menyebut Nona kepadanya? Betul, betul, hayo bangunlah nyonya Tiong. Setelah memberi hormat Pek Hang pun bangkit berdiri. Menyusul kemudian Teng Chuan, Seng Tiong Gak dan Chu. Siaw Hong juga memberi hormat. Harap semuanya bangun ucap Hei Yook Wong, meskipun kami dua orang tua bangka sudah rada tua, tapi ini yang paling ku takuti, lo Pek, cepat kenalkan mereka kepadaku, siapa dan apa kedudukan anak-anak muda ini. Pek, BWS segera memperkenalkan Teng Chuan sekalian kepada mereka berdua. Ketika mengetahui kalau Teng Chuan adalah Chiang Bun Jin Bu Hei Yook Bun yang baru, Tan Tiong Kim serta Hei Yook Wong segera memberi hormat dengan wajah serius. Setelah semua orang duduk di ruang tengah, Ye Ulip baru masuk untuk menjumpai kedua orang Tiang Lo tersebut. Sambil lulapkan tangannya, Tan Tiong Kim berkata, Ye Utau Chu, coba katakan bagaimana keadaan kota Siang Yang saat ini? Apakah berhasil melacaki jejak Seng pembunuh? Jawab Ye Ulip dengan hormat. Menjawab pertanyaan Tan Tiong Lo, peristiwa ini adalah suatu peristiwa misterius, untung saja dewasa ini berhasil menemukan sedikit jejak yang agak terang. Kau yang menemukannya? Bukan, sahut Ye Ulip sambil menundukan kepalanya, Chu Sau Hiap yang menemukannya. Munduhlah dulu, kalau memang orang lain yang menemukannya, kau masih begitu tak tahu malu untuk mengatakannya. Ye Ulip memberi hormat dan segera mundur ke samping. Sambil tertawa, kata PBWE kemudian. Apa yang sesungguhnya telah terjadi, biar Xiao Hang saja yang menceritakannya kepada kalian, Xiao Hang. Nah, ulangilah kisah tersebut kepada kedua orang Chiampo ini. Chu Xiao Hang mengiakan dan segera mengisahkan kembali cerita tersebut. Seusai mendengar kisah tersebut, berkatalah Hei Yok Wang. Selama ini Oh Yang Siung tak pernah bekerja sama dengan orang, masa kali ini ia bisa merubah penyakit lamanya? Keparat tua itu begitu berani muncul secara terang-terangan, aku lihat dibalik kesemuanya ini tentu ada sebab-sebab lainnya. Sambung Tan Tiang Kim. Hai, alasan apa lagi? Paling-paling dia anggap Jipo Siuhunya kelewat hebat dan tiada tandingannya di dunia, maka ia kira Ye Ulip tak berani mengusiknya. Tapi paling tidak, dia toh harus teringat bahwa Pek Heng juga ada di kota Xiangyang. Betul juga, kalau begitu tentu ada sebab-sebab lainnya yang membuat ia tidak khawatir. Soal ini aku pun sudah memikirkannya sangat lama, kata Pek BWE, tapi aku selalu tak berhasil untuk mengetahui sebab-sebab yang terutama, AAAI. Hang Ji telah kehilangan suami dan anak sedang anggota Bu Hek Bon pun terbakar oleh semangat membalas dendam yang tinggi, Sementara Lohu sedang kebingungan, sungguh kebetulan sekali kalian berdua datang kemari, aku yakin persoalan yang sulit ini pasti dapat teratasi. Tiba-tiba Hei Yowong mengalihkan sinar matanya ke wajah Cu Xiaohong, kemudian katanya. Orang-orang yang bisa berada bersama Jipo Siuhun Ouyang Siung sudah pasti bukan sembelarangan manusia biasa, berapa jumlah mereka semua? Xiaohong, katakan semua yang masih ingat ujar Pek BWE pula dengan cepat. Salah seorang rekannya adalah seorang kakek berjubah kasar yang bermuka kurus kering serta memelihara jenggot kambing, ia sangat jarang berbicara. Manusia dengan wajah dan dandanan semacam ini tidak terhitung sedikit dalam dunia persilatan, seingat Lohu pun ada tiga, empat orang. Tapi yang bisa berkumpul dengan Ouyang Siung toh tidak begitu banyak kata Tanti Yang Kim. Betul sahut Hei Yowong seraya mengangguk, kemungkinan besar orang ini adalah Poh San Kun, pukulan sakti penghancur bukit, lupeng. Sorot matanya segera dialihkan ke wajah Cu Xiaohong, kemudian melanjutkan, masih ada siapa lagi? Coba katakanlah, seorang nyonya setengah umur yang berusia 35 tahunan serta seorang manusia berbaju biru yang berusia 24-5 tahunan. Si nyonya setengah umur itu mungkin adalah kekasih Ouyang Siung yang bernama Boan Kuihwi Hoa, semulut penuh bunga beterbangan, Kiohwinio, sedangkan orang muda itu tidak begitu keketahui. Hei Chiampua, sulitkah untuk menghadapi beberapa orang itu tanya Seng Tiongak? Yee A. Mereka semua adalah jago-jago lihai yang kenamaan dalam dunia persilatan, setiap orang mempunyai syarat untuk menjadi tenar, mereka pun memiliki beberapa jurusilmu simpanan. Hei Chiampua ujar Cu Xiaohong pula, julukan dari Kiohwinima kenapa begitu aneh? Kenapa ia dinamakan Boan Kuihok A? Hei Yok Wong tertawa, sahutnya. Suatu pertanyaan yang bagus, ilmu silat dari Kiohwinima terhitung cukup hebat, senjata rahasia Chubo Kim Cha, tusuk kode emas, yang diandalkan juga hebat. Tapi yang terhebat adalah selembar mulutnya itu, ia bisa mengatakan sesuatu yang buruk menjadi baik, orang mati bisa menjadi hidup, emas palsu bisa menjadi emas tulen, pokoknya kehebatan silat lidahnya tiada tandingan di kolong langit. Dia merupakan pembantu terbaik dari Ouyang Siong, Ouyang Siong sendiri pun amat menyukainya, tapi tak pernah mau untuk kawin secara resmi, karena alasan itulah yang menjadi pangkal persoalannya. Masa gabungan dari beberapa orang ini sudah cukup untuk membentuk suatu organisasi kata PBWE tidak percaya. Betul ilmu silat yang dimiliki Ouyang Siong sangat lihai, tapi ia masih belum memiliki bakat untuk memimpin dunia persilatan, sahut Heyo Wong. Bila kita bersuha malam nanti, apa salahnya kalau kita tanyakan secara langsung kepada mereka sambung Tan Tiang Kim? Atau biar Bo Ampue pergi seorang diri saja usul cu Siow Hong, kita lihat dulu apa yang hendak mereka lakukan terhadap pihak Kepang. Jangan Siow Hong teriak Pak BWE, kalau hendak pergi kita mesti pergi bersama, kali ini kau tak boleh pergi sendirian lagi. Kenapa? Sebab secara tiba-tiba aku teringat akan satu hal, besar kemungkinan manusia bercadar berbaju hitam yang kujempai itu adalah Ji Su Hang Mulong Ing. Sekarang keadaan sudah semakin jelas, sudah terbukti kalau mereka berasal dari satu komplotan, Orang lain mungkin tidak kenal dirimu, tapi Ji Su Hang Mulong pasti akan mengenali kau dalam sekilas pandangan saja. Ketika Bo Ampue terjumpa dengan Ouyang Siong tempoh hari, wajahku telah mengalami perubahan karena menyamar, aku percaya sekalipun Ji Su Hang hadir di sana juga tak akan mengenali diriku. Ji Su Hang, jangan terlalu menilai rendah Ouyang Siong, lebih-lebih kau tak boleh menilai rendah Long Ing, mereka adalah manusia-manusia yang berotak cerdas, sekalipun wajahmu telah berubah, toh suara pun tak bisa dirubah. Lo Chi Ampue, Bo Ampue merasa inilah suatu kesempatan yang sangat baik untuk kita, kalau tidak berhasil mendapatkan sesuatu berita, sesungguhnya teramat sayang. Apakah kau mempunyai janji dengan mereka tiba-tiba Tanti Yang Kim menyelah? Dengan jelasnya Cus Yau Hang menceritakan kembali kejadian yang sebenarnya, mendengar itu Tanti Yang Kim berkata, kalau didengar dari nada suaranya, sepertinya ia tidak bermaksud jahat apa-apa, bocah sekalipun wajahmu telah dirubah, tak akan menutupi kegagahan yang lamat-lamat masih memancar dari tubuhmu, sepasang matau yang siang belum buta, dia pasti dapat mengetahui akan hal ini. Jadi saudaratan setuju kalau ia menyerempet bahaya terlebih dulu ujar Perek BWE. Aku tak keberatan atas persoalan ini, tapi tidak bisa dikatakan pula setuju 100%. Seperti apa yang Pek Heng katakan ujar Hei Yo Wong pula, mereka memiliki ketajaman pendengaran yang luar biasa, mungkin kehadiran kami di sini pun telah diketahui mereka. Kalau betul begitu, ini lebih baik lagi, itu berarti kita telah memberi kesempatan buat Cus Yau Hang untuk meloloskan diri. Cus Yau Hang lantas berpaling ke arah Teng Cuan Seraya Menjura, katanya, harap Cuyang Bun Su Heng bersedia mengijankan diriku. Soal ini soal ini aku lihat lebih baik diputuskan oleh Subo saja. Aku tidak setuju dengan cepat Pek Heng berseru, Si Yau Hang, sebelum meninggal Lengkang telah menyerahkan banyak tanggung jawab kepadamu, sedang kau pun terhitung orang paling bebas dalam Bu Hek Bun kita, tapi dendam sakit hati Bu Hek Bun adalah tanggung jawab dari kita semua untuk menuntutnya bersama, nak aku tak bisa membiarkan kau pergi sendirian. Subo, persoalan ini bukan masalah siapa yang harus menempuh bahaya, dan lagi aku telah mempunyai kesempatan baik, mereka sudah menganggap diriku sebagai Lim Jiok anggota Kepang. Tanda petik, Lim Jiok selah Ye Ulip, dalam kantor cabang siang yang tidak terdapat seorang yang bernama Lim Jiok. Ye Utau Chu, kalau begitu mesti mencari seorang bernama Lim Jiok. Oh oh oh, serunya tertawa Ye Ulip segera berkata, Betul, betul. Memang ada seorang yang bernama Lim Jiok. Ye Utau Chu ujar Tanti Yang Kim, untuk menghadapi musuh, kita mesti menggunakan siasat, aturkan suatu asal-usul yang bagus untuk Lim Jiok. Hamba pasti akan mengatur hal tersebut dengan sebaik-baiknya. Tanti Yang Lo kata Pek Hang tiba-tiba, agaknya kau pun setuju kalau Siow Hang pergi sendirian. Sudah setengah abad lamanya aku si pengemis tua melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, meskipun tak berani menyombongkan diri, tapi di dalam persoalan ini, pandanganku justru berbeda dengan Hu Jin. Katakanlah Chiampuwa. Aku si pengemis tua merasa bahwa Chu Siow Te bukan cuma cerdas saja, bahkan dia adalah seorang manusia yang hebat. Jika O Yang Siong sampai tertarik kepadanya, kemungkinan besar hal tersebut muncul dari dasar hati yang sesungguhnya. Tan Chiampuwa, pengalaman O Yang Siong dalam dunia persilatan amat luas sekali, sedangkan Siow Hang cuma anak kemarin sore, masa dia bisa menangkan dirinya? Tanti Yang Kim segera tersenyum. Kalau berbicara soal pengalaman, sudah barang tentu ia tak akan mampu menangkan O Yang Siong, tapi di antara mereka tak akan terjadi pertarungan, tapi Chu Siow Hang sedang melakukan suatu sandiwara yang rapat-rapat, ini membuat O Yang Siong sampai terpikat kepadanya, A-A-A-I. Tiong Hu Jin, dalam 10 tahun belakangan ini bukan saja kekuatan Kepang telah peroleh tambahan yang besar, nama baiknya juga semakin membumbung ke langit, dalam keadaan demikian andai kata benar-benar terdapat suatu organisasi gelap yang ingin melakukan sesuatu di dalam dunia persilatan, maka pertama-tama orang itu harus berusaha untuk menanamkan matematanya dalam tubuh Kepang. Tanda petik. Tapi aku khawatir O Yang Siong telah mengetahui rahasianya dan menggunakan siasat untuk melawan siasat selapet Hang. Setelah ku dengar keterangan dari muridmu ini, ku rasakan rencana tersebut betul-betul sangat rapat, kehebatannya sungguh membuat aku si pengemis tua merasa kagum sekali. Betul, kera yang digunakan muridmu itu dinamakan dalam kantong berisi siasat sambung Hayo Wong, sekilas pandangan tidak menemukan sesuatu yang hebat. Tapi dibalik kesederhanaan inilah terdapat sesuatu kehebatan yang luar biasa. Yang paling kita khawatirkan adalah bocornya berita tersebut dari sini, Pek BWM mengemukakan rasa khawatirnya. Perkumpulan kepang terlalu besar, jumlah orangnya juga terlalu banyak, dalam hal ini aku si pengemis tua tak berani menjamin. Apakah dalam kantor cabang ada pengkhianat atau tidak? Tecu juga tak berani menjamin, ucap Yeulip pula, tapi semua orang yang ditugaskan di sini, Tecu jamin semuanya adalah baik. Kau berani menjamin? Pertanyaan Tiang Kim. Kalau sampai terjadi apa-apa, Tecu bersedia dihukum menurut peraturan perkumpulan dengan wajah serius. Yeulip memberikan jaminan. Hong Ji kabulkanlah permintaannya seru PBE. Kemudian, terus terang saja, Xiao Hang telah menjumpai banyak penemuan di luar dugaan, keberhasilannya dalam ilmu silat juga luar biasa, bagaimanapun toh cuma waktu sekejap, sekalipun terjadi perubahan, Xiao Hang pasti sanggup untuk mengatasinya. Apabila Cu Xiao Tem memang sanggup untuk mengatasi kecurigaan lawan, aku si pengemis tua bersedia juga untuk mengulur waktu agar lebih memahami duduk persoalan yang sebenarnya. Terlepas dari O Yang Siung pribadi, ilmu Jit Po Siu Hun Hoat yang dimiliki terhitung pula sebagai suatu kepandaian dasyat dalam dunia persilatan Hei Yo Wong menambahkan. Su Bo Chu Siu Hang lantas berkata, Te Chu yakin O Yang Siung bukan pentolannya, bisa bergaul selama beberapa hari dengan mereka, berarti terbentang suatu kesempatan buat Te Chu untuk mendalami keadaan mereka, soal ilmu Sin Hun Ji Hoat, Te Chu pikir masih bukan merupakan suatu ancaman serius. Aku khawatir kalau K sampai bertemu dengan Long Ing kata PWM memperlihatkan kekhawatirannya. Selama berada dalam perguruan, hubungan Te Chu dengan Ji Su Heng tidak begitu akrab, asalkan mau berhati-hati, semua rintangan pasti dapat kuatasi. Chu Siu Te kata Ke Yo Wong kemudian, aku si pengemis tua mempunyai suatu pendapat, yaitu ilmu yang banyak tak akan memberatkan badan, apabila O Yang Siung tidak mewariskan Siu Hun Ji Hoat tersebut kepadamu, dia tak akan memiliki kepandayan lain yang bisa diwariskan kepada orang lain. Apabila ia sungguh-sungguh mewariskan kepandayan tersebut, sudah barang tentu Bo Ampua akan menerimanya dengan senang hati. Segala sesuatunya mesti dilalui secara wajar, jangan memohon, lebih-lebih jangan menampikkan Tiang Kim menambahkan. Bo Ampua mengucapkan terima kasih atas semua petunjuk itu katanya. Nah, Tiong Hu Jin, kau boleh berlega hati sekarang, setelah mengadakan pembicaraan dengannya barusan, aku si pengemis tua baru merasa bahwa kecerdasan otaknya memang hebat, ia pandai mengatasi keadaan, tak heran kalau dia pandai pula menyelami perasaan orang, cukup. Kalau ia bersedia menjadi murid Kepang, aku si pengemis tua pasti akan menerimanya. A-a-a-i. Apabila kalian semua telah berkata demikian, aku pun tak akan berkeras kepala lagi, bisik pek, Hang sedih, Siaw Hang kau harus berhati-hati. Terima kasih banyak atas perhatian Subo. Nah Siaw Hang, setelah berjumpa dengan O-yang Siong nanti, apa yang hendak kau bicarakan tanya Tanti Yang Kim lagi. Bo Ampua masih mempunyai kesulitan di dalam soal ini, entah apa yang harus ku bicarakan nanti. Tanti Yang Kim tertawa terbahak-bahak. Ha-ah, 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 kau mesti berbicara terus terang, kedatangan Lohu dan Hoi Heng pasti telah berada di bawah pengawasan mereka, kau sebagai anggota Kepang masa tidak tahu. Jabatan Tecu sangat rendah, sekalipun mengetahui akan kehadiran Tiang Lohu berdua, sayang diruduknya persoalan tidak jelas. Bagus, sekali tepuk tiga lalat, dari irama lagu bisa diselami perasaan orang. Nah, beritahu kepada aku si pengemis, selanjutnya apa yang hendak kau lakukan. Bo Ampua pikir, sehabis memberi laporan kepada mereka, kalau bisa meninggalkan tempat itu. Andai kata ia betul-betul hendak memupuk kau, jelas mereka akan membiarkan kau pergi untuk menjanjikan suatu pertemuan di lain saat. Bo Ampua bisa melakukan tindakan sesuai dengan keadaan nanti. Kami akan segera menyusul ke situ Tanti Yang Kim manggut-manggut. Bo Ampua mengerti nah, pergilah sekarang. Cus Yau Hang segera memberi hormat dan mengundurkan diri dari tempat itu. Tanti Yang Kim berpaling dan memandang sekejap ke arah Pek BWE, lalu bisiknya, Pek Heng, kita pun harus beristirahat, malam nanti kita jumpai O Yang Siong. Lotan selah Hei Yok Wong, untuk bertemu mah gampang, tapi kalau sampai terjadi pertarungan, mungkin kita mesti mengerahkan segenap kekuatan yang kita miliki, kalau sampai demikian maka akan sulit buat kita untuk mengendalikan keadaan. Loh Hei, kalau O Yang Siong betul-betul adalah pentolan dari organisasi rahasia ini, kita boleh kerjasama untuk membekuknya serta sekalian membalaskan dendam bagi Tiong Chiang Bun Jin serta Bu Heik Bun, tapi aku percaya dia bukan pemimpin dari organisasi rahasia ini. Maksud Tah Heng, kalau O Yang Siong bukan pentolan dari organisasi tersebut, kita harus melepaskannya tanya PWE. Tan Tiang Kim termenung sesaat, kemudian jawabnya sambil tertawa. Saudara Pek, mungkin saja kita sanggup untuk menghadapi ketujuh jurus ilmu Siuhun Jiho Hoat dari O Yang Siong, tapi bila ingin menahannya, aku pikir bukan suatu pekerjaan yang gampang, lagi pula masih ada posankun, si kepalan sakti penjebol bukit, lupeng, boan kohui hoa, semulut penuh bunga beterbangan, kiohwinio serta pemuda berbaju biru, walaupun kita masuk belum tahu. Namanya, tapi kalau dipikir kembali jelas bukan manusia yang gampang dihadapi, berbicara secara jujur meski kita tiga orang, kalau hilang Sabtu maka kita pasti akan kewalahan untuk menghadapi mereka semua. Setelah menyeru wajahnya, Cus Yau Hang tidak kembali ke halaman dalam, sebaliknya secara diam-diam menyelingap ke depan pintu gerbang sambil diam-diam melihat keadaan. Tempat itu merupakan daerah hilit dari kota Siang Yang Hou, jalanan yang terbentang di muka rumah sangat sepi dan jarang dilewati orang. Biasanya, jika keadaan sesepi ini dan tidak menjumpai hal-hal yang mencurigakan, orang lantas mengira kalau di sana pasti aman. Tidak demikian dengan Cus Yau Hang, ia merasa yakin dan percaya penuh atas dugaan dalam hatinya. Semisalnya gagal untuk menemukan sesuatu yang mencurigakan, itu berarti terdapat suatu akibat yang lebih mengerikan, yakni di antara murid-murid Kei Pang yang berada di sini ada salah seorang di antaranya yang merupakan pengkhianat. Setelah melakukan pemeriksaan yang seksama sekian waktu, akhirnya Cus Yau Hang berhasil menemukan sesuatu yang mencurigakan. Tempat itu berupa sebuah toko kelontongan yang terletak di ujung lorong tersebut, sebuah toko yang selalu berada dalam keadaan terbuka. Cus Yau Hang tak berani menghampiri terlalu dekat lagi, tapi ia dapat melihat orang itu dengan amat jelas, seorang kakek sudah amat tua sekali. Ia duduk di belakang meja kasir dalam toko tersebut, dari situ ia dapat mengikuti semua perkembangan dalam lorong dengan sangat jelas. Apalagi terhadap gedung besar dari pihak Kei Pang yang boleh dibilang segala sesuatunya dapat terlihat dengan jelas sekali. Diam-diam Cus Yau Hang menghembuskan napas lega, dia masuk kembali ke dalam gedung dan memberitahukan hal itu kepada Ye Ulip. Tapi ia menganjurkan kepada Ye Ulip agar jangan melakukan suatu gerakan terlebih dahulu, sebab hal-hal yang dapat dipergunakan musuh, dapat pula dimanfaatkan oleh pihak sendiri. Tentu saja persoalan ini serta perkembangannya dengan cepat akan berakhir, waktu itu sudah barang tentu harus dibuktikan asal usul dan identitas si kakek yang sebenarnya. Selesai mengurusi persoalan itu, Cus Yau Hang duduk bersilah untuk mengatur pernapasan, ketika malam sudah tiba ia baru diam-diam ngeloyor keluar lewat pintu belakang. Tiba di gedung yang telah dijanjikan, dia mendorong pintu dan masuk ke dalam. Suasana dalam ruang tengah gelap gulita, di tengah ruangan yang begini luasnya tak kelihatan sesosok bayangan manusia pun. Cus Yau Hang menarik napas dalam-dalam, selangkah demi selangkah dia masuk ke ruangan dalam. Baru melangkah masuk ke dalam pintu ruangan, suara O Yang Siong segera berkumandang datang, Lim Giyok, besar amatnya limu. Boampu ada urusan penting yang hendak dilaporkan, aku percaya lo Ciam Pua tetap akan memegang janji. Kau masih berani datang kemari sebenarnya aku tak berani kemari. Tanda petik. Lantas kenapa kau datang juga? Sebab ada suatu persoalan yang hendak kulaporkan katakanlah. Dua orang Tiang Lo dari perkumpulan kami yang amat tersohor namanya telah sampai di kota Siang Yang. Kau tahu siapa nama mereka? Tau, yang seorang bernama Tanti Yang Kim dengan julukan Cian Li Tsu Heng, seribuli berjalan kaki, sedangkan yang lain bernama Hei Yo Wong dengan julukan Ti Chiang Kepit, telapak tangan baja pembelah batu nisan. Bagus. Bagus. Kau tahu ada maksud apa mereka datang kemari? Begitu tiba, mereka lantas masuk ke halaman kedua dan berkumpul dengan orang-orang Bu Hek Bun. Bukankah orang-orang Bu Hek Bun sudah keracunan semua? Benar. Bagaimana keadaannya? Tampaknya sudah mulai membaik, sayang aku ditugaskan di halaman paling memuka sehingga tidak banyak yang ku ketahui tentang kejadian yang berlangsung dalam halaman kedua. Tak seorang pun yang mati akibat keracunan? Sampai aku datang kemari, belum ku dengar berita tentang kematian mereka. Oh Yang Siung termenung beberapa saat lamanya, lalu berkata lagi, jangan-jangan dibalik ke semuanya itu masih ada suatu siasat licik yang dimaksudkan hendak mengelabungi diriku? Soal ini aku si pengemis kecil kurang begitu jelas. Lim Giyok, apakah kau hendak tinggal di sini? Tanya Oh Yang Siung kemudian. Tidak bisa, berhubung dengan kehadiran kedua orang tiang lo itu, kedudukanku sudah mengalami perubahan. Sekarang juga Chai He harus pergi melaksanakan tugas. Tanda petik. Apa tugasmu sekarang? Diperintahkan untuk mendampingi kedua orang tiang lo itu dan melaksanakan perintahnya menurut apa yang aku si pengemis kecil ketahui agaknya kedua orang tiang lo itu seperti hendak melakukan suatu aksi. Menurut pendapatmu, mungkinkah mereka akan mencari kemari? Kemungkinan besar. Bagus sekali. Tak kusangka kau bisa menunjukkan kesungguhan hati yang jauh di luar dugaan. Aku si pengemis kecil merasa amat kecewa. Bila dibicarakan, sesungguhnya Lohu sendiri pun merasa agak heran, tampaknya kau merupakan seseorang yang mendapat perhatian khusus di dalam kantor cabang siang yang, kenapa kau bersedia untuk menghianati kepang? Aku si pengemis kecil pun sedang tidak tenang lantaran persoalan ini, pahala dan kedudukan memang terlalu menarik hati, aku ingin sekali bisa tersohor dan menonjol di kemudian hari, sayang aku tak lebih cuma seorang anak buah dari sebuah kantor cabang, sekalipun berjuang mati-matian selama 8-10 tahun, paling-paling juga menjadi seorang tau cuh belaka, kalau begitu terus keadaannya ya apa boleh buat lagi? Keadaan yang bagaimana baru terhitung memenuhi harapanmu tanya O yang siang lagi. Aku si pengemis kecil percaya kalau dalam soal ilmu silat aku masih memiliki sedikit bakat baik, tapi guruku ketua cabang siang yang yang berhasil mencapai tingkatan yang hebat pun tak lebih cuma menjadi seorang tau cuh belaka, kalau aku bisa terpilih masuk ke kantor pusat dan mengikuti beberapa tiang lo atau pang cuh untuk belajar silat, aku si pengemis kecil percaya dalam 10 tahun mendatang, kedudukanku pasti akan meningkat, diriku juga bisa menjadi jagoan kelas 1, sekalipun tak bisa menjadi seorang pang cuh, paling tidak masih mampu untuk menduduki jabatan tiang lo atau hohoat, itulah yang menjadi cita-citaku selama ini. Jadi kau merasa dirimu ibarat sebutir mutiara yang berada dalam lumpur, kalau tidak digosok terlalu sayang dengan bakat terpendam itu. Yee, disinilah letak penderitaan dan ketidaktenangan aku si pengemis kecil. Aku tahu kau boleh pulang dulu. Jika tempat ini mengalami perubahan, 3 hari kemudian kau boleh bertemu dengan aku di toko kain liong siang pucing di utara kota siang yang. Kalau sampai saatnya aku si pengemis kecil tidak bisa hadir, itu menandakan kalau persoalan sudah mengalami perubahan, sehingga aku tak bisa memenuhi harapanmu lagi. Selesai berkata, dia membalikan badan dan melompat pergi dari situ. Sebelum pergi, ia sengaja memperlihatkan ilmu meringankan tubuhnya meski tidak terlampau hebat, tapi menunjukkan suatu daya kekuatan yang sangat kuat. Untuk melaksanakan sandiwara ini, Cus Yau Hang harus mengorbankan tenaga yang tidak sedikit jumlahnya, pedang mestika yang ada dalam kotak memang tak boleh diperlihatkan ketajamannya, untuk terbuat yang tepat, sesungguhnya bukan suatu pekerjaan yang terlampau gampang. Tapi Cus Yau Hang telah melakukannya, bahkan bisa melakukannya secara tepat sekali. Dari balik kegelapan, tiba-tiba berkumandang suara seorang perempuan yang bertanya, bagaimana menurut pendapatmu tentang si pengemis kecil itu? Bakat yang bagus, sayang belum ditemukan oleh para tiang lo dan orang-orang tingkat atas kepang. Asal kita mau memupuknya secara bersungguh-sungguh, dalam 20 tahun mendatang, mungkin ia benar-benar bisa kita bimbing untuk menduduki jabatan sebagai ketua kepang. Satu-satunya anak yang perlu kita risaukan adalah kecerdasan otaknya, sekarang dia mau berpihak kita lantaran tak puas dengan jabatannya, tapi bila berhasil menduduki kedudukan yang tinggi di kemudian hari, entah ia akan setia lagi kepada keipang atau tidak. Aku dapat melihat bahwa lompatannya tadi penuh bertenaga, sayang sekali di waktu melayang turun ke tanah tadi. Kakinya agak sempoyongan seakan-akan hampir saja tak mampu berdiri tegak, aku lihat orang yang mewariskan ilmu meringankan tubuh kepadanya telah mengajarkan suatu kepandayan yang keliru. Untuk menjadi seorang jago lihai, selain bakat yang harus bagus, bimbingan guru pandai juga tak boleh ketinggalan, dengan kepandayan yang dimiliki Yeulip, bagaimana mungkin bisa mendidik seorang murid yang baik. Sungguh sayang, suatu bakat bagus harus terpendam dalam lumpur. Kalau kedengar dari nada pembicaraanmu tadi, rupanya kau merasa sayang kepadanya, apakah kau telah mengambil keputusan untuk menerimanya menjadi muridmu? Sekarang masih sukar untuk mengambil keputusan. Biar aku pikirkan dulu sebelum dibicarakan lagi. Setelah hening sejenak, perempuan itu mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain, katanya lagi. Kalau kedengar dari ucapan Lim Giok tadi, tampaknya malam ini Tan Teng Kim dan Hei Yeo Wong hendak mengunjungi tempat ini, kau bersiap-siap hendak menyambutnya dengan kera apa. Kei Pang tersohor karena matanya dan pendengarannya yang tajam, apalagi Tan Teng Kim merupakan seorang manusia yang amat licik bagaikan rase, di antara empat tiang lo Kei Pang, terhitung tua bangka ini yang paling susah dihadapi, betul tempat persembunyian. Kita bisa mengelabui Yeulip tapi sulit untuk mengelabui Tan Teng Kim. Pek, BWSI tua bangka itu juga bukan manusia baik-baik setelah perempuan itu pula. Terlalu banyak permainan busuk orang ini, sementara waktu mungkin kita bisa mengelabui mereka, tapi kalau diberi sedikit lagi, jejak kita tentu akan berhasil dilacaki. Itulah sebabnya tak heran kalau tempat persembunyian kita diketahui mereka, sekarang yang menjadi masalah bagiku adalah menghadapi kedatangan mereka, atau lebih baik kabur saja, sehingga memberikan suatu perasaan yang membingungkan bagi mereka. Apa untung dan ruginya bila kita menemui mereka serta tidak menemui mereka? Sampai saat ini terlalu banyak permainan yang kita lakukan, jejak kita pun sudah banyak yang ketahuan mereka, ditambah lagi turut campurnya Kei Pang dalam persoalan ini terlalu cepat dan dalam sehingga jauh di luar dugaan kita semua, kalau dibicarakan sebetulnya kita sudah kehilangan suatu kesempatan yang sangat baik untuk membasmi perguruan Bu Hek Bun, kita hanya tahu beradu akal, lupa beradu kekuatan, sejak Tiong Lengkeng mati, kekuatan dari Bu Hek Bun tinggal 35 orang saja, sekalipun ditambah PBWE dan jago-jago kantor cabang siang yang, masih belum terhitung terlalu kuat, waktu itu asal kita turun tangan sepenuh tenaga. Mungkin Pek Hang sudah kita bekuk, itulah salahnya kalau kita memilih beradu kecerdasan, akibatnya urusan menjadi kacau balau tak karuhan. Pokoknya usul itu bukan datang dariku, aku cuma menuruti perkataan dari Hei E. Hosian, jadi kalau sampai ada kesalahan besok, jangan salahkan aku seru perempuan itu dengan cepat-cepat. Oh yang siang segera mendengus dingin, katanya, sekarang keadaan sudah menjadi begini, Hei E. Hosian. Juga sudah cuci tangan dan angkat kaki, yang tersisa hanya memberikan abu hangat buat kita semua. Kita toh tidak mesti harus menerima abu hangat tersebut, kita juga bisa angkat kaki meninggalkan tempat ini. Setelah Kee Pang mengetahui tempat persembunyian kita, kau anggap kita masih bisa mengundurkan diri dengan lancar? Memangnya mereka masih bisa menghalangi kita, dapatkah menghalangi kita bukan masalah yang penting yang menjadi persoalan sekarang adalah dari posisi. Di balik kegelapan sekarang kita sudah berada di tempat terang, orang persilatan bisa menuduh aku Oh yang siang kabur lantaran takut dengan Tanti Yang Kim. Wah! Kalau masalahnya sudah menyangkut soal nama dan gengsi, aku tak bisa pergi dengan begitu saja. Betul tiba-tiba suara lain yang tinggi melengking berkumandang memecahkan keheningan, jika kita harus angkat kaki dengan begini saja, maka kedua orang pengemis tua itu pasti akan menguaruarkan kata-kata yang tak sedap, supaya nama baik aku lupeng juga akan turut tercemar. Maksud saudara lu, apakah kita harus menghadapi mereka dengan kekerasan? Jangan toh ketujuh jurus Yuhun Jiuhat dari saudara Oh yang, sekalipun kedua belas jurus ilmu pukulan. Penghancur bukitku juga belum tentu bakal kalah di tangan kedua orang pengemis tua itu. Tapi saudara lu jangan lupa, masih ada seorang PBWE, kung fu dari tua bangka itu tidak berada di bawah kepandayan silat kedua orang pengemis tua itu. Oh yang ciampua, ilmu kipas Yuhla San Huat milik Cai He apakah sanggup untuk menandingi PBWE tiba-tiba suara nyaring lain menggema di ruangan? Oh yang siang segera tertawa lebar, ilmu kipas Yuhla San Huat dari Tisauheng boleh dianggap sebagai suatu ilmu yang hebat dalam dunia persilatan, tentu saja cukup mampu untuk menandingi PBWE. Kalau memang begitu, rasanya kita juga tak usah segera mengundurkan diri dari sini kata Lupeng. Baiklah, kita siap sedia untuk bertarung melawan mereka, agar mereka juga mengetahui, akan kelihayan kita orang. Jika dalam pertarungan ini kita berhasil memaksa orang-orang Kepang untuk mengundurkan diri dari pertikaian ini, maka hasil yang kita raih akan menjadi luar biasa sekali Sambung Lupeng. SSTT. Ada orang datang, harap kalian berhati-hati mendadak Oh yang siang berbisik lirih. Bersama dengan selesainya bisikan itu, tiga sosok bayangan manusia tanpa menimbulkan sedikit suara pun sudah melayang masuk ke ruang tengah. Mereka tak lain adalah Cian Litu Heng Tan Tiang Kim, Ti Chiang Kepit Heiok Wong serta Pek Wee. Begitu melayang turun ke atas tanah, Pek BWS segera berteriak dengan suara lantang. Oh yang siang kawakan menampakkan diri, apakah harus menunggu sampai kami masuk ke dalam ruangan dan menyarat kalian keluar dari tempat itu. Gelak tertawa nyaring menggelegar memenuhi seluruh ruangan, seseorang menjawab, Pek BWS sesungguhnya dalam keadaan dan situasi semacam ini Siaw Teh enggan berjumpa denganmu, tapi setelah kau menantang secara terang-terangan, terpaksa Siaw Teh harus menyongsong juga kedatanganmu itu. Selesai berkata, dari balik ruangan yang gelap pelan-pelan muncul empat sosok bayangan manusia. Orang yang berjalan paling memuka adalah Oh yang siang. Tan Tiang Ki memperhatikan sekejap keempat orang itu, kemudian bergumam. HMM, rupanya memang kalian Oh yang siang segera mendengus dingin. HMMN, pengemis tua, kau kenal semua dengan mereka jengeknya. Yang ini pastilah poh Sanji Yulu Peng yang tersohor namanya dalam dunia persilatan. YAA, memang aku orang si Lui Lui pengmanggut-manggut sambil mengelus jenggot kambingnya. Tan Tiang Ki mengalihkan sorot matanya ke wajah nyonya setengah umur itu, kemudian lanjutnya, jika dugaanku tidak salah, yang ini pastilah buanku hui hoa kiawhi niu. Betul, betul, sungguh tak nyana para tiang lo dari Kepang juga ada yang kenal dengan aku seru kiawhi niu segera. Pek BWM mendahem pelan, kemudian ujarnya. Saudara Oh yang, setelah kau berani menampakan diri secara terang-terangan, rasanya kau pun berani mengakui kenyataan secara berterus terang juga bukan. Asal perbuatan yang Siaw telakukan, tak akan Siaw tepungkiri cuma sebelum saudara Pek bertanya ke soal yang lain terlebih dulu akan Siaw teperkenalkan seorang teman kepadamu. Kau maksudkan bocah muda ini kata Pek BWS sambil mengerling sekejap ke arah manusia berbaju biru itu. Orang bilang, setiap generasi tentu akan muncul orang berbakat, ombak belakang sungai tiangkang mendorong ombak di depannya, saudara Pek, kau jangan pandang enteng saudara ti ini. Manusia berbaju biru itu tidak besar usianya, tapi ia memiliki penampilan yang cukup mantap dan mengerikan, katanya sambil tertawa lebar. Cai He, Ti Tian Hua. Ti Tian Hua, manusia macam apakah dirimu itu? Belum pernah aku si pengemis tua mendengar nama orang ini jengek tan tiangkim dengan nada sinis. Ti Tian Hua adalah seorang manusia, yaitu aku sendiri jawabnya, sekalipun kau tak pernah mendengar namaku, aku orang syiti juga sama saja tak pernah mendengar nama kalian semua. Setelah kedua belah pihak saling berhadapan, maka di satu pihak terdiri dari Pek, BWE, Tan Tiangkim dan He Yo Wong tiga orang. Sebaliknya di pihak lain terdiri dari Ouyang Siong, Kiao Huinio, Lu Peng serta Ti Tian Hua empat orang. Setajam semilu Tan Tiangkim memperhatikan wajah Ti Tian Hua, ia tidak berbicara lagi. Pengetahuannya cukup luas dan pengalamannya sangat matang, setelah meneliti dengan seksama ia menjumpai bahwa orang muda itu luar biasa sekali, bukan cuma matanya tajam dan bersinar terang, keningnya juga menonjol keluar, terang dia adalah seorang jago lihai yang sempurna dalam lukang, tenaga dalam, maupun guakang, tenaga luar. Pek, BWE mendahem pelan, lalu katanya, Saudara Ouyang, Siaw Temembawa suatu kabar yang kurang menyenangkan bagimu untuk disampaikan kepada kalian semua. Tak usah sungkan-sungkan, belum pernah kami pandang enteng saudara Pek, jika ada persoalan katakan saja secara terus terang. Aku lihat obat kalian kurang begitu mujarab, jengek Pek, BWE sinis. Oyea, lantas kenapa? Bukan saja racun yang mengeram di tubuh lohu sudah hilang, racun yang mengeram di tubuh orang-orang Bu Hek Bun juga telah punah sama sekali. Ouyang Siong termenung dan berpikir sejenak, lalu katanya sambil tertawa. Saudara Pek, aku rasa kau tak usah berlagak pilon lagi, berbicara dari watakmu tak nanti kau benar-benar akan meracuni orang-orang Bu Hek Bun, sedang soal kau sendiri yang katanya keracunan, benar atau tidaknya juga sulit diketahui cuma mau tak mau harus kuakui bahwa kepandayanmu untuk berpura-pura memang sangat hebat. Sehingga tabib-tabib kenamaan yang ada di kota Siong yang pun sampai kalian undang semua. Pek, BWE tidak memberi penjelasan lebih jauh, sambil tersenyum dia berkata, Kalau begitu, Saudara Ouyang juga turut serta di dalam peristiwa ini. Seandainya aku menyangkal sekarang, dapatkah Saudara Pek untuk mempercayainya. Hebat, hebat, tampaknya Ouyang Heng memang pandai sekali menutup mulut. Oh oh kita mah sama-sama. Sekarang kita sudah saling bersuah, aku rasa kedua belah pihak juga tak perlu untuk bermain akal-akalan lagi. Baik. Kalau begitu, aku ingin mengetahui dulu maksud hati dari Saudara Pek. Pek, BWE manggut-manggut, sahutnya. Boleh saja aku akan memperkenalkan beberapa orang lebih dulu kepada Saudara Ouyang, kemudian sambil berpaling serunya keras-keras. Hongji keluarlah kalian. Ouyang Heng berani berbuat berani bertanggung jawab, ia sudah mengakui akan persoalan ini. Mendengar seruan tersebut, Ouyang Heng mengerutkan dahinya, ia seperti hendak mengucapkan sesuatu tapi niat itu kemudian diurungkan. Terdengar ujung baju tersampok angin, secara beruntun muncul kembali empat sosok bayangan manusia di tempat itu. Orang pertama adalah seorang perempuan berbaju berkabung dengan ikat kepala warna putih, dia adalah Pek Heng. Di belakangnya mengikuti Seng Tiongak, Teng Cuan serta Cus Yau Heng. Ketiga orang ini pun mengenakan baju berkabung. Rencana ini boleh dibilang merupakan suatu perencanaan yang bagus, tapi juga sangat berani, yang dipermainkan adalah soal perselisehan waktu saja. Dalam waktu yang relatif pamat singkat itu Cus Yau Heng bukan cuma telah berganti rupa, pakaian pun telah ditukar. Usul ini datang dari Pek BWE, dia beranggapan dalam pengawasan musuh yang ketat. Pihak lawan pasti mengetahui dengan jelas beberapa orang yang berhasil kabur dari Bu Hek Bun, jika Cus Yau Heng seorang yang tidak nampak, bukankah hal ini justru akan menanamkan rasa curiga dalam hati mereka? Setelah Cus Yau Heng pulih kembali dalam wajah aslinya, ia seakan-akan berubah menjadi seseorang yang lain, tentu saja berbeda jauh sekali dari keadaan sewaktu menyaru tadi betul Ouyang Siong berpengalaman luas, toh ia terkecoh juga dibuatnya. Dalam kenyataan, Ouyang Siong tidak memiliki waktu terlalu banyak untuk mengawasi mereka satu persatu. Begitu sampai di tempat, dengan suaranya yang tinggi melengking Pek Heng segera berteriak, Ouyang Siong, kembalikan putraku. Ouyang Siong tertawa ewa. Tiong Hujen katanya kau tak usah khawatir, putramu masih hidup segar bugar, dalam hal ini lohu berani menjamin. Sekarang dia berada di mana? Aku ingin menjumpainya seru Pek Heng lagi. Sulit kalau ingin menjumpainya, cuma bukan berarti tiada kesempatan untuk itu, hal ini tergantung pada Tiong Hujen sendiri, apakah bersedia untuk bekerja sama atau tidak? Pek BWE khawatir Pek Heng terlalu dipengaruhi emosi, dia ingin mencegah tapi Pek Heng sudah berkata dengan dingin. Masalah tentang Bu Hek Bun sudah bukan di tanganku lagi, Leng Kang telah mati, sesuai dengan pesannya kami telah mengangkat Chiang Bun Jin baru, apalagi dia masih ada seorang sute, jangan lupa aku hanya seorang Tiong Hujen, seorang perempuan biasa, kalau aku pribadi bisa menyelamatkan jiwa putraku, silahkan kau mengajukan syaratnya. Ouyang Siong menjadi tertegun agaknya ia tak menyangka kalau musuh akan berkata demikian, setelah termenung sekian lama katanya kemudian. Di bawah Panglima Yang Kosen tiada prajurit yang lemah, Hujen pandai amat cuci tangan dari persoalan ini, entah siapakah Chiang Bun Jin kalian yang yang baru? Pelan-pelan Teng Chuan maju ke depan selangkah, lalu menjawab, Aku Cai Hai Teng Chuan. Baik. Dapatkah kau berbicara mewakili Bu Hek Bun aku sebagai seorang ketua dari suatu perguruan? Tentu. Saja dapat berbicara mewakili perguruan Bu Hek Bun. Bu An Kohui Hoa Kioh Winio segera tertawa terkekeh-kekeh, ujarnya pula. Saudara cilik, kalau dilihat tampangmu mah memang mirip seorang Chiang Bun Jin, cuma kau pun harus teringat, yang dimaksudkan Bu Hek Bun sekarang tak lebih cuma kalian beberapa orang, pek bewe tak terhitung dalam bilangan ini kalau Tiong Hu Jin juga disinkirkan maka perguruanmu cuma terdiri dari tiga orang, kau sebagai Chiang Bun Jin maka anak buahmu cuma dua gelintir manusia. Selama anak murid Bu Hek Bun masih hidup di dunia ini, satu hari pula perguruan kami tetap utuh ujar Teng Chuan serius. Bagus kata Ouyang Siong sambil manggut-manggut. Tiong Leng Kang memang tak malu disebut seorang ketua perguruan yang hebat, ternyata anak murid didiknya juga hebat-bebat semua. Syarat apa yang hendak kau bicarakan dengan Bu Hek Bun kami? Sekarang boleh kau ajukan. Lohu ingin bertanya lebih dulu, inginkah kau menolong Tiong It Ki? Urusan tentang putraku, lebih baik dibicarakan langsung denganku, jangan menarik soal Bu Hek Bun tukas perghang. Hu Jin Ujaro Uyang Siong lagi, kalau Tiong It Ki putra Tiong Leng Kang, ketua dari Bu Hek Bun, bayangkan sendiri mungkinkah kami masih mempertahankan jiwanya. HMM, paling-paling seperti juga yang lain, mampus dalam perkampungan Ingguat San Cheng. Kau. Tanda petik. Hang Ji PBWS segera menukas, kalau memang persoalan ini telah diserahkan kepada Teng Chiang Bun Jin, lebih baik biarkan saja ia yang membicarakan. Dalam pembicaraan tersebut sengaja ia tidak menyinggung-nyinggung tentang dirinya, diakwatir Teng Chuan yang masih muda kena perangkap oleh kata-kata lawan. Pelan-pelan Ouyang Siong mengalihkan kembali sorot matanya ke wajah Teng Chuan, kemudian tegurnya, Teng Chiang Bun Jin, bagaimana pendapatmu? Dia adalah satu-satunya keturunan guru kami, kami setiap anggota Bu Hek Bun bertekad hendak menyelamatkan jiwanya. Kalau memang demikian, urusan bisa diselesaikan lebih mudah. Setelah tertawa terbahak-bahak, katanya lebih jauh, bagaimana kalau sekarang kita membicarakan soal. Syaratnya. Ucapkan saja, kami akan menyanggupi atau tidak, aku orang si Teng akan memberi jawaban yang memuaskan. Pek Bwe diam-diam berpikir. Kalau Cus Yau Hang hebat dalam hal kecerdasan otak, ketenangan menghadapi persoalan dan kemantapan dalam menghadapi masalah, sebaliknya Teng Chuan diplomatis. Dalam pembicaraan dan pandai mempermainkan kata-kata, kalau begini semua anggota Bu Hek Bun, masa jaya perguruan tersebut tak lama lagi pasti datang. Dalam pada itu, Oh Yang Siong sedang manggut-manggut, jelas dia pun merasa kagum sekali atas kepandaian anak muda itu menduduki jabatannya sebagai seorang Chiang Bun Jin. Ia berpaling dan memandang sekejap ke arah Ti Tian Hua, kemudian katanya, Ti Sao Heng, beritahu kepadanya bagaimana keadaan Tiong It Ki saat ini. Ucapan tersebut ibaratnya melukis naga memberi meta, sebentar dia memperlihatkan kedudukan Ti Tian Hua, sekarang dia pun melimpahkan semua tanggung jawab dan kebencian orang di atas tubuhnya. Betul juga, beberapa pasang metu yang penuh diliputi kesedihan dan rasa dendam itu segera dialihkan ke wajah Ti Tian Hua. Terutama sekali Seng Tiong Gak, sinar matanya diliputi hawa napsu membunuh, agaknya ia telah bersiap-siap untuk turun tangan. Ti Tian Hua mendehem pelan, lalu katanya. Tiong Net Ki bukan saja masih hidup segar bugar, ilmu silatnya juga sama sekali tidak mengalami kerugian, badan masih sehat, otak pun masih waras seperti sedia kalah. Aku tidak percaya seru Pek Heng. Kau harus mempercayainya, begitu syarat disetujui, mungkin kami akan menyerahkannya secara utuh kepadamu. Baik, katakanlah kata Teng Chuan kemudian. Padahal saudara Pek, BWT telah memberitahukan kepada kalian garis besarnya. Mendadak ia tutup mulut. Kenapa tidak kau lanjutkan Teng Chuan? Aku rasa, tempat dan saat ini kurang lewasa untuk membicarakan persoalan itu. Ingin berganti tempat lain? Itu mah tak perlu, lebih baik di saat kami membicarakan soal pertukaran syarat dengan Bu Hek Bun, orang-orang Kepang jangan mencampuri masalah ini. Kontan Raja Chian Li Tu Heng Tan Tiang Kim tertawa dingin. Oh yang syong serunya, kau ingin mengusir aku si pengemis tua dari sini? Kau toh bukan orang Bu Hek Bun, sudah sepantasnya kalau kau tidak mencampuri urusan ini. Kau tidak takut ucapan tersebut akan memancing datangnya geledek yang akan menyambar lidahmu. Semasa hidupnya Tiong Chian Bun Jin mempunyai hubungan yang akrab dengan Kepang. HMM terus terang ku beritahukan kepadamu, bukan cuma Kepang saja yang akan mencampuri persoalan ini, Pai kau pun tak akan berpeluk tangan, di atas papan nama Bu Hek Bun tercantum pula nama Siow Lim Pai, Bu Tong Pai dan keluarga persilatan Tong Hong, mereka semua tak akan berpeluk tangan belaka, kesulitan yang kalian buat hak kekatnya terlampau besar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!